Ada orang yang gangguan jiwa tuh Dia ngomong ke aku gini Dari saya gitu bilang Tolong keluarkan saya Saya mau ketemu ibu saya Terus dia bilang ya Ibu saya udah meninggal gitu Ya aku kan menyelamat kamu Hai sahabat-sahabat semuanya Jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo Janggungan penting bareng PMI Kalau teman-teman semua nonton video ini Terus ada iklannya Atau mungkin video dari Youtube channel PMI lainnya Dan ada iklannya tolong jangan di skip Karena iklan tersebut sangat bermanfaat Untuk saudara-saudara kita Yang ada di Geria PMI Peduli Nah membahas tentang Geria PMI Peduli Saya sudah mengajak salah satu Bukan warganya ya Saya mengajak salah satu teman Salah dua teman dari PMR Batik SMP Batik Surakarta Ada Naya sama Zila Saya hai dulu Kamu nama saya dari sini? Sudah nggak kuat? Sudah sudah Masih kuat ya? Iya Jadi Naya sama Zila ini dari PMR SMP Batik Sekarang kelas berapa? Delapan Delapan ya Berarti sudah berteraki lulus ya? Iya Oke Mau bikin video perpisahan dulu Menjaga upacaranya Terus diklat kegiatan ke CFD Sama yang terakhir itu ke Geria PMI Oke Kalau di CFD emang ngapain aja? Kita ada bersih-bersih lingkungan CFD Buat sekalian memperingati Sekalian memperingati hari palang merah remaja Oh gitu Berarti ini bukan rutinan ya? Yang di CFD itu bukan rutinan ya? Tapi memang event pada waktu itu Memperingati hari palang merah remaja aja ya? Oke Terus Kegiatan terupdate-nya adalah Habis dari Geria PMI Emang apa nih Sepengetahuan kalian nih Selama menjadi PMR Geria PMI itu apa? Tempat untuk bersinggahnya para lansia dan orang dengan gangguan cimu Tapi sebelumnya Naya tau gak Kalau itu tuh Geria PMI itu tempat untuk menampung itu gitu Atau ya udah tau dari awal gitu ya Oke Berarti sudah di briefing oleh kakak pembina Kakabdu sama Kak Miftah Oh kakabdu sama kak Miftah Oh Miftah Miftah itu tetangga saya ya Oke Gitu ya Berarti memang dari awal sudah tau bahwa Geria PMI itu tempat untuk menampung orang dengan gangguan jiwa dan lansia terlantar Kira-kira waktu itu kegiatannya apa? Waktu di sana Jadi kami pertama itu Pengenalan 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 Habis itu Kita keliling ke kamar-kamar para lansia untuk minta cap jari Oh cap jari Iya Gunanya untuk? Kenang-kenangan Oh kenang-kenangan Jadi saya mau gak? Orang di sana kak Oh gitu Terus Bagi-bagi sembako buat keperluan di sana Makannya Konsumsinya Gitu Oh gitu Berarti PDKT-nya sama warga itu lewat Bukti PDKT-nya itu lewat si cap jari Oh gitu Udah kenalan berapa orang nih Naya sama Zila Ingat namanya gak? Ingat namanya Ada yang berkesan gak? Siapa yang paling ekecing Kayak Misalkan saya Bani Itu kan Agak galak gitu ya Tapi bagi Naya sama Zila Ada gak nama-nama warga yang paling berkesan Sampai sekarang Kalau namanya kurang ingat Tapi kalau buat orang-orangnya Yang menurut saya paling berkesan itu Dia masih pengen anaknya ngunjungin lagi Oh gitu Berarti dari lansia ya Dia dari awal cuman mungkin beberapa minggu doang dijemukin Setelah itu udah gak dijemuk lagi Udah gak dijemukin Padahal beliau ingin sekali anaknya rutin Iya Sempat dikira juga Kan kita rombongan datang kesana beberapa Mulai dari sedikit jadi banyak Dipikirnya itu rombongan dari anaknya Ternyata rombongan dari temen-temen PMRH Iya Berarti sempat nangis gak disana? Iya Nangis Dipikirnya Anakku dateng Memang kalau kegiria itu Selalu ada kesannya tersendiri Salah satunya mungkin cerita haru seperti itu Kalau Naya juga sama? Ada Ada orang yang gangguan jiwa itu Dia ngomong ke aku gini Dari sel itu bilang Tolong keluarkan saya Saya mau ketemu ibu saya Terus dia bilang ya Ibu saya udah meninggal Terus ya Aku kangen Aku gak mau disini Saya dicuekin sama ini Ini gitu Oh gitu ya Tapi terus Naya nanggepin gak? Ya aku akan menyelamatkanmu Aku juga disitu bingung gak Tau mau ngapain juga kan Akhirnya aku cuma senyumin aja gitu Karena gak tau ya Nanti kalau diselamatkan malah Dia pergi kemana-mana Dikeluarkan dia pergi kemana-mana Tapi kalau di kriya kan sudah pasti dirawat ya Karena rutin berobat di rumah sakit Kalau dirawat di kriya itu Oke berarti kalau Naya punya kenangan dengan warga yang ODGJ Tapi kalau Zila punya kenangan sama yang Lansia Oke Terus kenapa nih Milihnya kegiatan itu di kriya PMI? Padahal kalau PMR itu kan kegiatannya banyak ya Ada pelatihan Ada juga mungkin bakti sosial Kenapa milihnya di kriya? Karena kita pengen menambah wawasan tentang rumah kriya Sama kita pengen nambah pengalaman Kita pengen tau cerita-cerita di dalam Kenapa mereka ada di dalam Ya pengen tau lah Dalamnya itu kayak gimana Kangen Lebih ke kangen Lebih ke kangen Pengen kesana lagi berarti Iya Berarti next ada agenda lagi ya Ada Tahun depan Tahun depan ya Pasti ada Semoga berkelanjutan lah ya Nanti ditularkan ke generasi selanjutnya PMR selanjutnya Oke Kesannya apa nih Naya Setelah Ada kegiatan di kriya PMI Sedih baru Bisa jadi sedih mbak? Iya bisa jadi sedih Kadang Kalau misalnya Di rumah Suka mikir Kalau misalnya orang itu udah gak ada Gimana ya gitu Aduh saya jadi sedih Kamu nyanyi Terus Kalau orang tua minta Cita-citanya kerjanya yang bagus gitu Terus nanti kalau misalnya keluar kota yang jaga orang tua siapa Oh gitu ya Jadi perasaannya ke orang tua itu jadi lebih Nanti orang tua sama siapa Orang tua gimana gitu ya Ya oh jadi sedih Oke Berarti Sisi positifnya kegiatan di kriya PMI adalah Rasa empati ke orang tua itu lebih Dalam gitu ya Oke luar biasa Terakhir dong Saya pengen Naya sama Zila ngajak teman-teman PMR yang lain Untuk melakukan kegiatan kemanusiaan sama PMI Solo Siapa Mau sweet dulu Tahun pimpah yuk bertiga yuk Tahun dulu aja Nggak apa-apa nanti nanti dapat Senyum dari saya Ngajak aja Ayo teman-teman Buat Semuanya Anggota-anggota PMR Maupun SMP Maupun SMA Mungkin bisa Siswa-siswa di sekolah lain Jangan lupa Coba kalian kunjungin Rumah kriya PMI Yang ada di Surakarta itu Kriya PMI Peduli Itu Di mana ya kak? Di jalan Aduh lupa Di jalan Cuming Raya Mertaudan Kalian disana Bisa nemu-nemuin Berbagai macam Karakter Karakter Para lansia Orang tua Dan Orang dengan gangguan jiwa Disana juga kalian Bisa tahu Cerita-cerita Lama dia Gimana Sehingga dia bisa ada disana Betul Terus Apalagi ya Bisa menambah Pengalaman kalian Mungkin kalian Setiap harinya Nggak pernah Ketemu orang Yang seperti ada di kriya Jadi kalian Kalau misalnya ke kriya Kalian bisa tahu Oh Disini Di dunia ini Ternyata Ada orang kayak gini Yang bahkan Kita sendiri aja Nggak tahu Di lingkungan rumah kita Aja nggak tahu Jadi kalau kalian Kesana Kalian bisa nemuin Macam-macam Karakter Para orang tua Dan Orang dengan gangguan jiwa Ya betul Betul sekali Naya Yang mau ditambahkan Mungkin Ya Kalau misalnya Orang tua kalian Masih ada Jangan Disiasiakan Apalagi sampai Ditelantarkan Begitu Ya sedih aja Udah Dirawat dari kecil Sampai dewasa Malah kita yang Nggak tahu diri Benar Benar Oke Berarti pesannya itu ya Kalau misalkan Teman-teman semuanya Masih punya orang tua Silahkan dirawat Baik-baik Dijaga orang tuanya Karena Ya kalian Kalau main ke geria Pasti bakal tahu lah ya Gimana Kalau Nanti Kalau Nanti Sampai jumpa di video Terima kasih.